Intro Pemirsa update monitoring angkutan lebaran di Bandara SSK 2 Pekan Baru mencatat Jumlah penumpang yang dilayani dari tanggal 12 hingga 22 April 2023 adalah sebanyak 95.246 orang Hal ini tumbuh sebesar 12% dari jumlah penumpang yang dilayani pada periode yang sama di tahun 2022 Untuk pergerakan pesawat yang telah dilayani dari tanggal 12 hingga 22 April 2023 Atau H-10 sampai dengan H-1 sendiri ada sebanyak 803 pergerakan Atau tumbuh 31% dibanding jumlah pergerakan pesawat pada periode yang sama di tahun 2022 Puncak air semudik penumpang dan pesawat selama periode angkutan lebaran tahun 2023 Sementara terjadi pada H-3 atau pada tanggal 19 April 2023 Sebanyak 11.721 orang untuk penumpang dan 92 pergerakan untuk pesawat Pada periode angkutan lebaran tahun ini terdapat 2 extra flight Lion Air dari dan tujuan Batam Sementara itu pergerakan pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Khususnya pada tanggal 22 April 2023 Atau tepat pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Jumlah pergerakan pesawat dan penumpang cenderung melandai Untuk jumlah pergerakan pesawat tercatat sebanyak 73 pergerakan Yang terbagi atas 63 penerbangan domestik dan 10 penerbangan internasional Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan H-1 Sementara untuk jumlah penumpang yang dilayani pada Hari Raya pertama tersebut Adalah sebanyak 7.035 orang atau menurun sebesar 25% dibandingkan dari hari sebelumnya atau H-1 Petugas pos jaga angkutan lebaran Bandar Udara Sultan Syarif Kasum mencatat Secara umum kondisi penumpang aman, penerbangan lancar dan terkendali Harman Syah melaporkan